Memenangkan ribuan smartphone setiap bulan nih Download aplikasi Motion Banking sekarang Hai, saya Nico Farham Please banget subscribe, like, komen video ini Biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri Untuk Pangeran Setiap hari di RCTI, oke? Wah sayang, ada berita baik nih Mel udah pulang loh, dan dia baik-baik aja Kamu serius sayang? Saya lebih tenang Silahkan, Gi Ayo pukul gue, Gi Kan, you oke? Gue gak apa-apa, Tanah Yaudah, lu tenangin diri dulu ya? Gue gak apa-apa kok Sehingga sekarang kita cari Mel lagi ya? Misi Yo, Jok Gimana Jok? Maaf ya, saya udah muter-muter Pak Bos Udah keliling-keliling Ketempat tongkrokannya nomel juga Nomelnya gak ada Gak apa-apa Jok, gak apa-apa Jok Yang penting kamu udah berusaha Sekarang kita fokus gimana cara nemuin Mel Udah itu aja Mudah-mudahan Mel gak apa-apa ya, Pia Karena ini kan udah malem sekarang Sabar ya, Bu Doain anji semoga Mel baik-baik aja Dan dia juga bisa jaga dirinya Kamu kemana aja? Ya oke Enggak, Kodat, I'm fine, I'm fine Aku baik-baik aja Lihat Dedy gak perlu khawatir soal aku Kamu baik-baik aja Kenapa kamu pergi nikali rumah? Kenapa? Rizky Rizky udah nganceng kamu Enggak, Kodat Aku pergi dari rumah karena emang aku mau tenangin diri aku, Kodat Bukan karena aku tertekan dari Rizky Kita tuh semua khawatir mikirin kamu, Mel Ngapain aku ya, Bu Iya, tapi syukurlah kamu gak apa-apa Dan Mel, om cucu loh Sampai mumet indasnya, lele-lele muter-muter Sekarang kembali sendiri Wish, wish Udah kalo gitu gue sekarang kabarin pangeran Tristan Gio sama Dinda ya Mel Soalnya dari tadi mereka nyariin lo Gak, kamu gak apa-apa, men Everything oke Makasih ya Ren, lu udah mau cerita ke gue Sorry, gue juga baru tau Ya, gak apa-apa kok That's okay Tan Iya, jadi ternyata sekarang Atta, Gio, mereka masih gak percaya ya Dan mereka masih sebel sama Ya, gitu lah Eh Tan, bentar ini puterin telpon gue Oh ya, sure, sure Ya, halo sayang Halo, sayang Ada berita baik nih Mel udah pulang loh Dan dia baik-baik aja Kamu serius sayang Iya, aku serius Sekarang masalahnya udah selesai Yaudah kamu kesini sekarang ya Kita ngobrol-ngobrol disini Yaudah syukurlah kalo gitu sayang Yaudah, I'll meet you there Oke, my love Bye-bye Ah, thank God Mel udah ketemu Yaudah, sekarang kita mendingan on the way Biar lo bisa lanjutin acara lo sama Si, Mel Tapi, gue sekali lagi makasih ya Ren Sorry, lo lagi ada masalah kayak gini Tapi, lo malah sibuk nemenin gue buat nyari-nya It's okay, Tan Gue yakin kok masalah ini akan selesai Yaudah, ayo, kita jalan sekarang Ya, kamu turunan bro Mel Pangeran dapet foto Lo lagi sama Rizky di Cafe Atlantik Lo beneran pergi sama Rizky? Mel Mel Apa kamu dipaksa Rizky untuk nemuin dia? Oh, emm Enggak kok Aku ketemuin Rizky atas kemauan aku sendiri Aku gak dipaksa sama sekali sama Rizky, Bu Are you sure? Kamu bicara sama Adedih, jujur sama Adedih Rizky udah apain kamu? Udah neken kamu? Udah ngancam kamu? Udah ngancam kamu? Kamu jujur apa adanya sama Adedih? Ayo Enggak, Dad Aku bahkan tadi ngobrol sama Rizky dari hati ke hati Dia gak ada ngancam aku sama sekali Setelah ngobrol sama Rizky aku jadi sadar Kalo sikap aku terlalu berlebihan sama Rizky Aku terlalu parno sama dia dan Padahal Rizky gak sejahat itu Mel 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 Maksud kamu apa ini semua? Kamu kan tau Rizky udah berbuat apa sama keluarga kita? Maksud kamu apa? Ya, ya Dini mikirnya kayak gitu Karena Dini belum bisa ngertiin Rizky, Dad Dini coba ngertiin Rizky Pasti Dini tau gimana Rizky gak sejahat itu, Dad Setelah aku udah bisa berpikir jernih Aku mutusin untuk stop tundangan aku sama Rizky Aku maunya tenangan sama Rizky Aku mutu laki-laki yang mencintai aku seperti Rizky mencintai aku Di Rizky mencintai aku Di Rizky mencintai aku Mel, ini sebenernya terjadi apa sih? Pertundangan kamu sama Tristan tuh sebentar lagi Orang yang kamu cintai Perasaan aku ke Tristan sama perasaan aku ke Rizky beda, Dad Aku care sama Tristan cuma gara-gara Tristan care sama aku Put, lo percaya kan sama gue Kalo misalnya gue cinta sama Rizky Lo kan selalu ngerti gimana perasaan gue Apalagi lo sahabatnya Rizky Jadi lo tau Rizky gak sejahat itu kan, Put Semua omongan Nal sangat meyakinkan Gue bahkan gak dengar suara hati Mel Ji, udah dong jangan emosi, sabar Ya gimana aku gak emosi coba Kayaknya emang tadi mukul pangeran adalah pilihan yang tepat Sayang aja gak aku lakuin Ya udahlah, jangan bawa-bawa masalah kantor Ya gak bisa kayak gitu dong Bibi Kriwil Kan kamu tau sendiri apa yang udah dilakuin sama pangeran itu Aku sama Atta udah keterlaluan banget Sekarang kamu bayangin deh Hasil kerja keras aku, Atta, kita semua dipakai untuk kepentingan pribadinya dia Apa aku gak sakit hati, apa aku gak kecewa Di dalam uang itu ya ada hak karyawan Ada hak Atta sama anak istrinya Ada hak aku untuk aku tabungin supaya kita bisa nikah Tapi sekarang mana uangnya buat dia sendiri Bayangin ya, setelah semua perjuangan yang udah kita lakuin Bibi Kriwil Ups and downs kita laluin sama-sama Tapi begitu sekarang udah stabil lagi, kenapa kayak gini jadinya Wajar dong kalo aku kecewa, wajar dong kalo aku marah Saat susah, kita berjuang sama-sama Udah stabil, kok dipake sendiri uangnya Padahal kan kamu juga tau Sebelumnya startup itu ditimpa banyak banget masalah Mulai dari Vito, Atta, semua bikin kesalahan Dan apa, setelah masalahnya selesai pangeran janji untuk kita bisa menjadi lebih solid Untuk kita belajar dari setiap masalah yang udah kita laluin Tapi sekarang apa Bibi Kriwil Dia sendiri malah yang bikin masalah baru Mana solid, mana belajar dari masalah Mana belajar dari kesalahan yang dia bilang Ya udah, udah, udah ya Udah jangan emosi Yang paling guna tuh kita doa sekarang Semoga usaha bisnis startup kamu sama pangeran sama Atta ini Bisa stabil lagi, bisa sukses Ya, ga ada gunanya marah-marah kayak gini Ya wajar lah aku kecewa Bentar Nomor siapa ya? Angkat aja Halo selamat malam Iya saya sendiri Apa pak? Pak, pak ini serius pak Iya, iya saya sahabat ya bener, saya juga rekan kerjanya Baik, pak Baik, baik, saya kesana sekarang Terima kasih Kenapa, Ji? Siapa? Aku ditelepon polisi Siapa? Atta ditangkap polisi Oh, terus gimana? Ya kita harus kesana sekarang, kesini dia sendirian Ayo, ayo, ayo Ayo